Wahas 8x8 Rampur Dengan Desain Futuristik Hai, Halo Kak, Jumpa lagi dengan channel Sapi Betina Jika dilihat dari segi desain, rata-rata kendaraan tempur buatan Uni Emirat Arab punya desain yang futuristik. Salah satunya seperti Wahas 8x8 Wahas 8x8 merupakan kendaraan lapis baja multiperan konfigurasi 8x8 terbaru yang dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Kalidus Uni Emirat Arab. Dalam bahasa Inggris, Wahas artinya White Falcon. Pengembangan rampur ini dikerjakan oleh Kalidus bekerjasama dengan ADG Mobility asal Afrika Selatan. Wahas untuk pertama kalinya ditampilkan ke publik pada Pameran Pertahanan Internasional 2019 IDEX 2019 di Abu Dhabi. Kalidus juga menandatangani perjanjian kerjasama dengan Uker Space Sport, perusahaan perantara resmi milik pemerintah Ukraina untuk proyeksi produksi bersama. Kendaraan ini juga memiliki kemampuan amfibi dan menawarkan mobilitas serta perlindungan yang tinggi di dalam cuaca, medan, dan kondisi iklim yang ekstrim. Desain konstruksi lambung baja monokoki Wahas menawarkan kapasitas dan perlindungan muatan dengan keamanan tinggi, Kak. Wahas 8x8 juga dapat dikonfigurasi sebagai kendaraan tempur infanteri, pengangkut personil lapis baja, atau platform lain sesuai dengan persyaratan negara pengguna. Arsitektur kendaraan jenerik digital Wahas 8x8 memungkinkan integrasi berbagai sistem komando, kontrol, komunikasi, komputer, intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Wahas varian EPC misalnya digambarkan berukuran panjang 8,5 meter dan tinggi 2,7 meter. Bobotnya sekitar 32.100 kilogram dan masih mampu membawa muatan 10.800 kilogram. Rampur ini juga dapat melaju kencang dengan kecepatan maksimal hingga 130 km per jam, Kak, serta mampu menempuh jarak 750 km. Wahas diawaki oleh tiga awak dan mampu mengangkut 8 pasukan infanteri di kompartemen bagian belakang. Penumpang dapat masuk dan keluar kendaraan melalui atap dan pintu belakang. Sementara perlengkapan standar pada kendaraan termasuk sistem penyesuaian ketinggian kendaraan adalah buatan Color, kursi buatan TIK, sistem pendingin udara buatan MET, dan sistem kamera buatan Ortana. Kendaraan lapis baja Wahas dapat dipasang dengan berbagai macam dan jenis modul tempur BM-3 atau stasiun senjata tidak berawak yang dikendalikan dari jarak jauh. Wahas menjadi rampur yang siap digunakan militer Uni Emirat Arab di tengah konflik antara Arab Saudi, Iran, serta konflik bersenjata di Irak, Mesir, Libya, dan Syria. Industri pertahanan Uni Emirat Arab memang memiliki keunggulan dana yang melimpah, Kak. Jadi tak mengerankan ya, Kak, jika negara tersebut berpeluang besar akan memiliki perusahaan senjata lokal yang terbaik di Timur Tengah, apalagi pasarnya juga sudah cukup besar dan luas. Uni Emirat Arab sendiri saat ini ada di urutan ke-25 terbaik di dunia, dan ke-1 di Timur Tengah mengalahkan industri militer Turki, Saudi, Jordania, dan Mesir.